Halo guys dan selamat datang di channel ELGAME dan di video kali ini lagi-lagi gua akan membagikan sedikit tips dan trik ya masih didit tentang game perfect world mobile by FNG kali ini gua akan membahas tentang fitur equipment yang namanya mirror atau cermin jadi di cermin ini kalian bisa mengupgrade levelnya dan menge-recast nya atau kayak contoh kayak buat ngedapetin statistik yang bagus itu ada caranya dan ada juga cara untuk mengupgrade ke level Ascended nya karena sebagian temen gua masih ada yang belum ngerti soal ini akhirnya gua bikinin konten berikut ini so tanpa lama-lama lagi langsung aja gua praktekin ya Oke jadinya Hai pertama mungkin gua jelasin ininya ya soal keterangan mirror level di awal-awal itu misalnya kalian nge-quest circle itu untuk meng-unlock mirror kalian harus minimal di level 80 circle itu yang ini ya different circle nah yang kayak gini contoh misalnya kalian mau join circle di plus circle tinggal join aja ke circle orang dan jalanin questnya habis itu baru kalian bisa ngebuka fitur mirror yang ini nah ini kan mirror gua keterangannya Ascended udah level 59 ya dan kebetulan kan levelnya gua itu udah level 69 karena di setiap 10 digit level contoh Ascended 9 Ascended 19 dan 29 39 pokoknya setiap setiap 10 digit kedepannya gitu itu bisa di upgrade ya cara nge-upgradenya gimana cara nge-upgradenya itu begini nih kan disini ada menu equip socket ravine engrave eh kepencet dong salah 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 Hai cash cash yang ini sama yang refine yang ini ya Nah kalau kalau diklik di refine yang ini ini itu untuk nge-gacastat maksudnya gimana cara nge-gacastatnya cara nge-gacastatnya itu kalian hanya perlu membuat cloud nine cloud nine itu artinya mirror level level berapa ya lupa gua saya selesai gua bikin dulu karena gua nggak mau ribet gua langsung bikin embed saja totalnya untuk bikin cloud nine itu 256 cermin atau mirror ya langsung gua invest kan langsung jadi nah cloud nine ini mirror level 99 caranya untuk nge-recast itu di yang dari menu yang bawah ini kan ada sandlink andaikan kalian pakai base Indonesia itu pilih yang diatasnya sandlink itu ada refine kalau base Indonesia gua nggak tahu ya Pak nah tinggal ditaruhin mirrornya di minor yang di minor ini maksudnya buat dikorbanin ya buat dikorbanin statistiknya untuk mendapatkan random stat nah untuk posisi stat yang gua milikin sekarang itu yang dikiri sini dan misalnya kalian mau nge-refine pakai ngorbanin cloud nine ini statistik yang barunya di sini gua praktekin aja deh biar kalian nggak bingung ini gua contoh mau nyari statistik yang lebih bagus lagi tapi barangkali dapat ya gue barangkali dapat ya gue refine aja nah kan mau dapet tuh apaan tuh ini kayaknya bagus ya bagus apa nggak sih reduk normal attacknya ada double dong base attacknya 46 tapi ada magic critical damage bonusnya 2 buat apaan ini hmm ambil nggak ya reduk normal attack intervalnya 3% jadi galau ambil nggak nggak ambil hmm kalau gue ambil kayaknya BR gue turunnya drastis deh tarik aja lah pusing dan contoh keduanya itu itu kan tadi pertama satu nge-refine untuk dapetin statistik ya yang keduanya itu juga siapin mirrornya lagi mirrornya pokoknya kalian harus menyiapin totalnya itu 256 piece yang mirror level ini ya unintended level mirror yang level 80 misal kalian pengen bikin combine itu manual gitu bisa aja ya sebenernya di normal taruh di kiri kanan mirrornya kayak gitu tapi gue nggak mau pakai cara ribet kayak gitu gue ngomongnya yang simple aja anggap saja saya mister simple hahaha karena gue nggak suka yang ribet ribet oh my god silver abis nah jadi deh magic magic physical update bonus magical penetration evasion sama dexterity oke nah tadi kan pertama yang di menu refine untuk nge-random stat itu nge-gacha stat itu kan tadi udah udah tau kan kalian sekarang gue kasih tau untuk fitur nge-cash nya nge-cash nya itu artinya untuk ke level ascended berikutnya gitu ini kan di gue kan levelnya udah mencapai level 71 nah untuk ke mirror level selanjutnya itu kan dibutuhin level 69 ini sebenernya udah bisa di cash tapi belum gue cash hehehe sama kayak yang tadi ya taruhnya itu di minor yang minor itu artinya pengen item yang pengen lu korbanin dan untuk mengupgrade level hasil perang gak ada udah nah kan biar langsung naik drastis ya lumayan lah nah bisa kalian melihat sendiri level ascended tuh udah sekarang mencapai level 69 so gitu aja video tips and tricks soal mirrornya dari gue gue harap bisa sedikit ngebantu ya buat kalian yang emang belum paham lah so good luck and thanks for watching see you again level leh Terima kasih.